Oke teman-teman selamat datang di channel Kak Subeng Kita akan lanjutkan untuk nomor 6 di penalaran matematika Oke ini untuk persiapan teman-teman nanti masuk di SNBT 2023 Langsung aja disini ya peluang ini nanti Kak Subeng predisikan akan muncul juga Jadi teman-teman harus paham ya Jadi gini untuk disini kan ada 900 karyawan nih Diketahui 600 itu baik intinya 300 itu tidak baik Sebetulnya ini enak banget ya Ya otomatis sebetulnya kalau 600 baik ya sisanya kan 300 Tapi ini disebutin yaudah bagus Walaupun nanti gak disebutin teman-teman harus udah langsung otomatis Kalau 600 baik berarti 300 tidak baik karena totalnya 900 gitu ya Jika 45 dari yang baik itu mengikuti pelatihan Nah disini kan Jadi teman-teman harus udah paham Kalau 45 dari yang baik itu mengikuti pelatihan Berarti ada yang tidak mengikuti pelatihan Ya gitu ya nanti kita cek Kemudian 12 dari kinerja tidak baik itu telah mengikuti pelatihan Seorang karyawan akan dipilih secara acak Tentukan probabilitas yaitu atau peluang Yang terpilih adalah yang telah mengikuti pelatihan Oke Kak Subeng lebih enak ini menggunakan diagram pohon teman-teman ya Jadi dari 900 Dibagi menjadi 2 Yang pertama itu baik Ya jadi ada yang baik Intinya yaudah kinerja baik itu aja Ada yang tidak baik Tidak baik itu aja deh Yang baiknya berapa? Yang baiknya adalah 600 Kemudian yang tidak baik ada 300 Nah disini juga diketahui Dari yang baik nih Nah dari yang baik itu Mengikuti pelatihan gitu Nipple aja deh Pol dan Tidak pol gitu aja Tipel gitu ya Yang mengikuti pelatihan adalah 40 45 Sehingga sisanya yang tidak mengikuti pelatihan dari 600 Berarti berapa? Ya 500 555 ya 555 ya gak sih? 555 Nah gitu Oke Nah dari yang tidak mengikuti pelatihan juga gini 12 Dari kinerja tidak baik Berarti tidak baik ini Telah mengikuti pelatihan Berarti disini juga ada pelatihan Ya ada pol Ada tidak pol gitu ya Nah yang pelatihannya berapa sih? Ternyata 12 Berarti yang tidak pelatihannya 288 Ya gitu ya Nah oke Kalau udah kayak gini kan nanti mau ditanya apapun kita bisa Yang ditanya apa ternyata? Probabilitas Yang terpilih adalah mengikuti pelatihan Sebetulnya udah 45 sama 12 ya Jumlahin aja Berarti yang mengikuti pelatihan itu adalah 45 dan 12 Berarti 45 ditambah 12 Ini kita sebut NA ya NA-nya berarti berapa? 60 57 ya 57 Nah sedangkan probabilitas atau peluang Ya peluang A itu adalah NA per NS NA per NS Ya NS itu semestanya Berarti NA-nya kita punya adalah 57 Dibagi dengan NS-nya 900 Nah kita perkecil aja ya Maksudnya kita pakai pendekatan 57 itu lebih dekat ke 60 Kalau kita bagi dengan 900 Kita dapat set-set Ya dapat berapa tuh? Dapat 6 per 90 6 per 90 Kalau 6 bagi 6 dapatlah 1 90 bagi 1 dapat 15 Nah 1 dibagi 15 berapa nih? Itu bagi 15 Itu 0 Koma ya 0 Masih gak bisa masukin 0 lagi 100 itu 6 ya 6 kali 15 itu adalah 90 Sisa 10 Depannya 6 Ada yang E ya Jadi 0,063 Ya Jadi yang E Gitu? Oke Sekarang Terima kasih